Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suriat Buchenfield Oke teman-teman sekalian ya Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita membuat Buchenfield yang merambat ya di penyangga teman-teman ya Nah, jadi awalnya kalau kita memang ditanam di pot atau mau ditanam di tanah Nah, itu teman-teman ya, kita pasang di pot dulu Seperti ini ya teman-teman Kalau ingin cepat, nah ini kan potnya kecil ya Jadi kita ganti dulu Nah, ini ya Nah, lalu kita tanam Tanam seperti ini Jadi, kalau kita mau merambatkan atau di penyangga Jadi contohnya kita kasih penyangga seperti ini ya teman-teman ya Kita penyangga Kita kasih penyangga seperti ini Jadi, kita lepas dulu Ini teman ya Jadi kita perkuat Jadi sebaiknya Kalau di penyangga seperti ini teman-teman ya Kalau memang mau ditanam permanen Itu sebaiknya di perbanyak tanahnya teman-teman ya Jadi utangnya tanah yang sudah jadi pupuk teman-teman ya Jadi pupuk kandang Nah, kita kasih penyangga seperti ini Jadi kalau penyangganya 2 Itu bagus Kalau penyangganya 1 Ya nggak apa-apa teman-teman ya Kalau penyangganya langsung 2 Itu lebih bagus teman-teman Jadi kita penuhi teman-teman ya Jadi kita padetin Jadi supayakan Untuk sekamnya di bawah saja teman-teman ya Ambil penyangga satu lagi ya Ini sekedar contok teman-teman ya Apabila teman-teman ingin apa Ingin mempunyai atau membuat Tanaman Bougainville yang merambat Yang merambat di depan rumah Jadi awalnya kita bikin seperti ini dulu teman-teman Nah, lalu Ini kita pilih teman-teman ya Nah, jadi untuk perawatan ini Ini kerantingnya terlalu banyak ya Teman-teman, kita pilih Jadi kita pelihara 2 Cabang saja teman-teman ya 2 cabang saja agar cepat Nah, jadi ini kita buang Kita buang Terlihat ya teman-teman ya Nah, kita pelihara 2 Ini Jadi maksudnya apa Kalau kita pelihara itu Cepat Tinggi teman-teman ya Jadi merambatnya Cepat Kita Ini bukan pil hawai teman-teman ya Nah, jadi kita sisain 2 Seperti ini Teman-teman ya Ini kita sisakan 2 Cabang-cabang yang tinggi Nah Jadi Ini dengan Dengan 2 cabang seperti ini teman-teman ya Maka Pertumbuhan Bougenfield ini Dengan media yang bagus Itu akan lebih cepat Naik ke atas ini Teman-teman Jadi ini teman-teman ya Panjang Jadi akan cepat merambat Ke atas ini Ke atas tali Nah, ini apabila kita gini kan Ini kan sudah merambat ke atas ya Teman-teman ya Nah, itu Jadi Awalnya dari bawah sini teman-teman Ini sebagai contoh saja ya Teman-teman Barangkali teman-teman Ada yang mau bikin Di lingkungan Atau di rumah Bisa lakukan seperti ini Kita siapkan tali-talinya Teman-teman ya Kalau kita Di besi Seperti ini Kita lingkarkan Jadi Mempercepat Seperti ini ya Melingkar Ini Nah, setelah melingkar Seperti ini Ini kita tali teman-teman Talinya jangan pakai kawat Teman-teman ya Karena agak lama ini Saya pakai Mita ini Ini kita tali disini Nah, supaya apa Jadi Tidak-tidak Kendor kemana-mana Teman-teman ya Jangan terlalu kenceng Kalau bisa Sistem penaliannya Seperti ini teman-teman ya Nah, ini Sistem penalian di Hugenfield Itu Dilonggarin Jadi kita talikan dulu Kita talikan dulu Ya Kita talikan di Ini Apa ini Di penyangganya Nah Seperti ini ya Ini Kita tali di penyangganya dulu Agar apa Biar Nanti kalau Kita telat membuka Ini tidak akan Mengkrut Nah, baru kita talikan disini Teman-teman ya Penyangganya sendiri Ini cukup Longgar-longgar saja Teman-teman ya Diperlonggar Yang Ya, tapi Jangan terlalu longgar Yang penting Ada selah Supaya apa Nanti Cabang Mugenfield Ini tidak Mengkrut Jadi ini Longgar teman-teman ya Longgar Ataupun kita telat Membuka ini Perkembangannya ini Kalau longgar seperti ini Ini Tidak akan terhambat Nah, itu Teman-teman ya Ini Nah Ini Ini sudah sampai ke atas Teman-teman Ini Ini kalau panjang Sampai teman-teman punya 2 meter 3 meter Jadi tetap melakukan Seperti ini Kita tetap melakukan Seperti ini Ini kita tali lagi ya Teman-teman Tetap kita talikan dulu Ya, kita talikan dulu Di besinya ini Nah Lalu Ini Kita tali di Cabang ini Kita ikat Nah Lupa Kita ikat Kita ikat Seperti ini Jadi tetap longgar Teman-teman ya Jadi tidak akan Mengganggu Pertumbuhan Dari cabang Yang kita tali Ini teman-teman ya Terus teman-teman ya Apabila teman-teman punya 2 meter Atau 3 meter Ini kan hanya Sebagai contoh saja Tapi teman-teman punya Lebih tinggi Tetap melakukan Seperti ini Jadi melingkar Jadi lingkar terus Seperti ini Lingkarkan Kalau dibikin Lulus Tidak melingkar Umapanya dibikin Seperti ini Teman-teman ya Ini juga kurang bagus Teman-teman Karena nanti Kalau penyangganya Tidak kuat Akan mudah rontok Akan mudah Ambruk Teman-teman ya Kalau melingkar Seperti ini Tergantung dari penyangganya Sudah ya Teman-teman ya Nah Dilingkarkan nanti Walaupun dilingkarkan ini Apa Keindahan dari batangnya Akan lebih Maksimal Teman-teman ya Lalu yang kedua Jadi terus Teman-teman dilakukan ya Ini juga Teman-teman ya Yang ini Semangat pagi Teman-teman ya Ambil dari bawah Teman-teman ya Jadi kita mau Mencabak seperti ini Sama Tetap lakukan ini Seperti ini ya Jadi kita tali Kita tali dulu Disini Jadi untuk yang di tali ke Diikat ke ini Ini teman-teman ya Yang diikat ke penyangganya Itu harus kuat teman-teman Jadi biar tidak Apa namanya itu Merongsot Itu katol Orang Jawa Nah seperti ini teman-teman ya Yang ini juga teman-teman ya Tetap Jadi tetap dilakukan Karena ini masih belum terlalu panjang Teman-teman ya Tetap lakukan penalian Terus arahkan Jadi kayak Cabang bugen pil itu Arahkan Terus ke atas Dan Ini akan sangat cepat Teman-teman ya Jadi bugen pil kita itu Akan cepat merambat Nah Seperti ini ya Lalu teman-teman Untuk perawatan Agar cepat Ini untuk Cabang-cabangnya Seperti ini ya Teman-teman ya Cabang-cabang yang seperti ini Karena kalau ini dibiarkan Itu akan menghambat Laju Cabang utama Ke atas Teman-teman ya Maka ini kita harus Buang Teman-teman ya Nah seperti ini Jadi Kita buang dulu Nanti akan tumbuh kembali Yang besar-besar Yang dominan Cabang-cabang yang dominan Seperti ini Tetap kita buang terus Kita bersihkan Teman-teman ya Nah Terus Nih Jadi Seandainya Ada Tiga cabang Ada Tiga Empat Cabang Yang dibawa ini Jadi kita buang semua Jadi Salah satu Ya teman-teman Salah satu Atau dua Ini yang seperti ini Ini tetap kita Pelihara Tapi kita potong Kita potong Katakan tinggal Sisakan dua Atau satu tunas saja Sehingga nanti Tumbuhnya Itu dari sini Jadi tidak menghambat Pertumbuhan Batang utama Yang ke atas Untuk mempercepat Tingginya cabang ini Ke atas Tidak terhambat Oleh tumbuhnya Ini teman-teman ya Tumbuhnya cabang-cabang Yang di bawah Atau ranting-ranting Yang di bawah Nah jadi Teman-teman bisa melakukan Seperti itu Dan untuk Media teman-teman ya Untuk media Karena Mungkin teman-teman Kalau yang punya di rumah Itu kan bakal lama Biasanya sampai tembus tanah Atau di Tempat panas Itu sebaiknya Teman-teman pakai pot Pot plastik Tapi yang bagus potnya ya Jangan yang udah hancur Teman-teman ya Kalau mau ditanam di tanah Sebaiknya di tanah Di bawahnya Dikasih pasir tubuh Teman-teman ya Tapi kalau di pot Seperti ini Itu Nanti Perkembangan Dan pertumbuhan Dari bugenfil Yang Ini Tergantung dari Pemupuan yang kita lakukan Ini Makanya teman-teman ya Upayakan Kalau Mau bikin tempat Yang merambat Seperti itu Itu sebaiknya Teman-teman Di bawah Sekam saja Satu senti Untuk Mempercepat ya Mempercepat Apa itu Tidak lembab Teman-teman ya Jadi atasnya itu Sebaiknya Mayoritas Memakai Pupu kandang Teman-teman ya Pupu Atau tanah yang sudah Jadi pupu Pupu yang sudah Jadi tanah ya Teman-teman ya Itu akan lebih Maksimal lagi Jadi ini teman-teman ya Perkembangannya Bagus nih Kalau sudah seperti ini Bagus Teman-teman Jadi tinggal Menali teman-teman ya Ini akan cepat Teman-teman Jadi kalau teman-teman Ingin cepat lagi Itu Sebaiknya teman-teman Melakukan dua Bisa dua Atau satu Tapi sebetulnya Sama saja Antara dua dan satu Teman-teman ya Tapi akan lebih cepat lagi Kalau teman-teman Memakai dua pohon Jadi satu menyangga Dikasih dua pohon Teman-teman ya Jadi akan lebih cepat Dan juga Pemupuannya Teman-teman ya Untuk batang yang merambat Seperti ini Kalau memang Ditanam di pot Itu Sebaiknya Jangan sampai Lebih dari satu bulan Untuk melakukan Pemupukan Jangan sampai Lebih dari satu bulan Teman-teman ya Jadi kalau Satu bulan Itu akan Kurang maksimal Jadi akan Lebih maksimal lagi Kalau Ini pokoknya Satu bulan Satu kali Kita kasih MPK terus Kita kasih MPK Jadi Akan cepat Baik dari Pertumbuhan Dari cabangnya Atau pembungaannya Dan yang perlu diingat Teman-teman ya Cara Merawat Ini Tunas-tunas yang dari bawah Itu terus lakukan Apa Membuangnya Teman-teman ya Jadi bisa sisakan Satu atau dua Tapi itu Jangan dibiarkan panjang Biarkan dua Atau tiga tunas saja Agar nanti Begitu itu Sampai ke atas Di bawah Tetap tumbuh Tapi enggak Ngelolor kemana-mana Teman-teman ya Atau ataupun ngelolor Bisa dilingkarkan Di sini lagi Besok teman-teman Tapi utamanya Kita pelihara dulu Yang ini Agar Pertumbuhan Ke atas itu Tidak terganggu Ya teman-teman ya Oke teman-teman ya Semoga bermanfaat Sampai di sini dulu Sampai berjumpa kembali Di channel Adi Surat berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Anda semua